Tahun Baru Imlek yang berdekatan dengan pelaksanaan pemilu tidak membuat kemeriahannya berkurang, Toko Tionghoa sekaligus praktisi spiritual suhu alam berharap agar pemilu kali ini bisa menghasilkan pemimpin yang bijaksana dan membawa Indonesia lebih baik ke depan. Tahun Baru Imlek 2024 yang berdekatan dengan pemilu menjadi makna sendiri. Oleh karenanya, gelaran pemilu yang jatuh dekat dengan Tahun Baru Imlek ini diharapkan dalam memunculkan pemimpin berjiwa yang bijaksana. Selain itu, momen pemilu yang jatuh pada Tahun-Tahun Naga Kayu dapat mendatangkan keberkahan serta perjalanan politik di Indonesia dan dapat berjalan dengan lancar. Ini bisa menciptakan kelancaran, kedamaian, kebahagiaan supaya pemiluan umum itu bisa mewujudkan, menciptakan, dan memilih seorang pemimpin negara yang bisa mewujudkan semua keinginan rakyat di Indonesia. Jadi bisa hebat, bisa makmur. Sementara itu, Kapol Restables Palembang Kombespol Haryo Sugihartono mengatakan, dalam pelaksanaan pemilu kali ini, mereka menurunkan sebanyak 1.835 personel. Lancar demokrasi terbesar di daerah kita, yaitu Pesta Pemilihan Umum tahun 2024, yang nanti tanggal 14 Februari, kita akan bersama-sama mengikuti penuntang suara di TPS-TPS Jantra Segera. Diharapkan Pesta Demokrasi yang diadakan 5 tahun sekali ini dapat diikuti seluruh masyarakat sehingga tidak golput.